Resiko mereka setelah memeluk Islam itu kan beraneka ragam. Apa yang paling dominan? Diusir keluarga? Yang paling dominan diusir. Diusir? Diusir. Setelah bersahadat, kemudian tidak lama orang tuanya tahu, dipanggil pulang sama orang tuanya. Setelah pulang ke Batam, nggak boleh pergi lagi. Nggak boleh balik ke Pekan Baru. Dikurung di rumah. Seperti itulah perjuangan kita lah ya. Dengan berat hati, saya sudah nanya ke semua Ustadz. Saya sudah belajar di mana, baca di mana pun. Juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu, ternyata memang nggak bisa. Nggak boleh kan tadi ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan perpaksa ya saya berpisah baik-baik. Tapi Alhamdulillah anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada tiga, laki-laki, yang kecil, Alhamdulillah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kalau saya menyebut nama Donditan, saya rasa semua penonton dari channel ini pasti sudah sangat mengenal, sudah sangat familiar dengan nama Donditan. Kodondi sedang naik daun teman-teman. Sedang banyak diundang, di podcast-podcast, di kajian-kajian untuk menjelaskan apa sih perbandingan lintas iman ini, apa sih ilmu kristolog ini, bagaimana sebenarnya ajaran dari teman-teman kita diseberang. Jadi Kodondi memang sedang naik daun dan saya rasa ya semua penonton di sini sudah mengenal beliau. Tetapi apakah kalian benar-benar mengenal secara dalam seorang Donditan? Nah ini kan yang seru. Kalau dibilang, apa yang terlintas di kepala kalian kalau saya menyebut nama Donditan? Pasti dia bilang apa? Tukang bongkar Bible. Tukang bongkar. Tukang debat sama pendeta. Kan begitu. Apologet. Nah itu yang paling duluan terlintas. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak, kisah perjalanan Kodondi Tan sampai memilih menjadi muhalaf. Terus apa saja sih pengorbanan yang sudah Kodondi lakukan? Perjuangan apa yang sudah Kodondi lakukan? Terus, ya di mana Kodondi bernaung? Kan begitu. Yayasan apa? Apakah Kodondi Tan tergabung di Apologet Islam Indonesia atau APII? Kan begitu. Banyak yang nanya gitu, kok Kodondi nggak masuk di api gitu kan? Itu banyak juga yang komentar atau WA kepada saya. Jadi di sini kita akan jelaskan ya. Kita akan suguhkan kepada para penonton yang penasaran. Terus, bagaimana tanggapan keluarga Kodondi saat Kodondi memutuskan muhalaf? Apakah Kodondi punya anak? Kan itu yang paling sering ditanya-tanya. Kok nggak pernah nampak Kodondi bawa anaknya saat mengisi kajian? Jadi kita akan menjawab itu semua untuk memuaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita tampilkan saja langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang sulit atau mudahnya masuk Islam, dari sisi keluarga ya, memang pertentangan pasti ada. Tapi tidak semua keluarga. Tidak semua keluarga menentang orang atau anggota keluarganya untuk pindah agama. Alhamdulillah keluarga besar saya tidak yang begitu, istilahnya menentang saya untuk keluar dari agama. Karena bebas-bebas saja sih sebenarnya. Cuman keluarga inti saya, keluarga inti itu istri, istri dan anak, itu yang nggak mau. Nah, ketika saya ajak masuk Islam, nggak mau. Karena mungkin sudah terlalu kuat doktrinnya. Kemudian juga istri saya tuh, setahu saya waktu itu kan dia ke gereja yang pendetanya perempuan. Pekerjanya juga semua banyakkan perempuan. Jadi setiap jemaat yang perempuan itu dijaga dengan ketak gitu. Walaupun saya waktu itu sudah berdialog, sudah saya nawahi, sudah saya berikan pertanyaan, dia juga sudah tidak bisa menjawab. Tapi karena doktrin yang terlalu kuat itu yang membuat dia nggak bisa pindah. Ya, dengan berat hati, saya sudah nanya ke semua ustadz, saya sudah belajar di mana, baca di mana pun. Juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu, ternyata memang nggak bisa. Nggak boleh kan tadi ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan terpaksa ya saya berpisah baik-baik. Tapi alhamdulillah, anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada tiga, laki-laki, yang kecil, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Duanya? Yang dua belum. Jadi yang dua itu setiap kali saya ajak dialog, selalu jawabnya apa? Udahlah Pak, masing-masing aja Pak. Jadi sudah menghindar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir yang namanya Islam itu nggak bisa toleransi yang seperti itu gitu ya. Kalaupun masih ada teman-teman yang mungkin masuk Islam, tapi terus kemudian masih hidup bersama dengan istrinya yang berlain keyakinan, ya mungkin dia cuma kurang ngaji aja gitu. Yang mana pada akhirnya pertanggung jawabannya kan bukan kepada siapa-siapa, saling kepada dirinya sendiri gitu. Akhirnya saya ambil angkau gitu. Wah berat banget ini. Artinya harus berpisah dengan orang yang dicinta istri dan harus berpisah dengan anak-anak. Karena sebuah keputusan penting dalam hidup, masuk Islam. Saya udah tanya kemana-mana, jawabannya begitu semua sama. Ya sudah, nggak bisa ada istilahnya. Oh boleh, sekian tahun, sekian tahun. Enggak, ya sudah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, titik balik mutusin masuk Islam. Apa waktu itu? Kalau titik baliknya... Kok mau? Kan Islam repot. Suruh sholat, puasa. Nah, kalau orang-orang Islam yang bilang bahwa masuk Islam, di Islam repot, sholat, timah kali, suara, segala macam, puasa sampai sebulan penuh gitu ya. Makan babi nggak boleh. Makan babi nggak boleh, yang harum-harum nggak boleh. Yang harum-harum. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, setelah saya belajar di dalam Islam, ternyata orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh nggak tahu bahwa perintah yang diberikan kepada manusia oleh pencipta manusianya, ternyata perintah itu baik buat kita. Bukan baik buat yang menciptakan kita. Kita punya anak. Kalau kita ngasih perintah kepada anak kita, perintah kita itu baik buat anak atau buruk buat anak? Baik. Pasti baik buat anak. Begitu juga kalau sebuah-buah salah, ngasih perintah kita juga pasti baik buat kita. Entah yang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kan begitu, sir. Ketika kita bisa bilang Islam berat, berarti dia belum memahami intinya daripada Islam itu apa. Kalau menurut saya, tadi ya. Ini mohon maaf, saya bukan mengajari atau apa, ini hanya memberikan pandangan saya sendiri. Ternyata... Ternyata kalau kita sholat, kita tahu perintah sholat buat kita lima kali sehari. Ternyata dalam sholat itu juga baik buat kita dari sisi rohani dan juga jasmani. Yang belum tahu nih mungkin nih, saya dapet ilmu dari dokter Aisyah Dahlan. Ternyata otak kita, itu kan pasti butuh darah dan oksigen. Tapi ada bagian yang paling atas, ini tidak mudah mendapatkan darah dan oksigen kalau kita dalam posisi berdiri tegak seperti ini. Harus sujud. Harus sujud, baru kita dapet asupan darah dan oksigen yang lebih baik. Karena ketika sujud, kepala kita di bawah jantung. Jantung memompak lebih ringan darah dan oksigen ke otak kita yang paling atas. Satu, itu dari jasmani. Belum gerakan-gerakannya, peregangan-peregangan, yang mana itu juga baik buat kita. Kita mungkin nggak pernah sadar ketika kita duduk tahiyatul akhir, kaki kiri kita telapaknya ditidih dengan tulang kering kaki kanan kan. Itu sebenarnya seperti orang refleksi. Diteken-tekan, kan pusat saru semua dari tulang kaki. Coba, siapa yang bisa memikirkan orang dengan gerakan begitu ternyata baik buat kita. Kalau bukan yang menciptakan kita. Akan begitu. Zakat juga begitu. Nilai sosialnya tinggi sekali. Jadi, yang kita lakukan dari dasar perintahnya Allah SWT itu sebenarnya baik buat kita dan orang lain. Puasa apa lagi? Kita kalau sakit ke dokter bayar lagi kan. Dokter nyuruh kita puasa, kita ikutin. Yang menciptakan kita, tahu badan kita butuh puasa, kita disuruh puasa. Kalau kita nggak mau kan, gimana? Nah, lantas titik balik masuk Islamnya. Nah, titik baliknya. Ketika saya belajar ulang kitab saya, Keduruh ya, saya memang waktu itu mungkin sudah jamannya YouTube gitu ya. Ada FYP ceritanya ini. Ada videonya Almarhum Syekamididat yang membahas tentang kitab saya. Ketika dia berdebat dengan pendeta. Apa yang dia katakan, saya kan nggak bisa langsung terima. Saya riset sendiri, saya cari jawabannya. Ternyata bukti dan jawabannya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Di dalam kitab saya, ternyata ini menurut yang sudah diperdebatkan, ada yang namanya plagiarisme. Ada yang namanya kontradiksi. Ada yang namanya tidak asli. Ayat tidak asli. Ada ayat tidak asli? Ustaz Fatih Karim, sudah terbiasa nih, jago Quran. Di Quran, musab kita mungkin ada yang huruf hijayah bahasa Arab, ada teks terjemahan, ada catatan kaki. Misalnya, contoh. Ayat ini ternyata pasti tidak asli. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Yang menerbitkan musab itu badan yang berenang. Badan yang memang punya menang. Otoritas untuk menerbitkan musab. Ketika saya baca di kitab saya, ada kata-kata catatan kaki, bukan ayat. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Saya cari tahu benar nggak ini nggak asli. Ternyata memang setelah saya coba riset sendiri, konfirm bahwa ayat itu adalah sisipan. Sisipan itu artinya begini. Pada zaman dulu, ketika saya mau punya kitab yang sama dengan punya orang lain, saya harus menulis ulang. Tulisan-tulisan ulang ini, yang disalin-salin ini, pada suatu titik, itu nanti ada catatan kakinya di pinggir halaman. Catatan kaki ini berupa apa? Mungkin bisa dikatakan sebagai berupa pemikiran agama atau tafsir. Yang mana akhirnya catatan kaki ini disisipkan menjadi ayat. Jadi pemikiran agama yang dijadikan agama. Dan itu terjadi di sebuah ayat yang dianggap sebuah bukti teks. Bahwa itulah ayat, satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang konsep trinitas. Tidak menyebutkan tiga pribadi, tapi satu. Itu kan yang paling esensial di dalam buah ajaran fundamental. Ternyata itu pasti tidak asli. Pakai pasti lagi. Terus reaksinya ketika baca tidak asli? Setelah itu kan berarti saya melihat, kalau begitu, kalau ada ayat yang pasti tidak asli, berarti kan kitab saya ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Terus kalau sudah tidak suci, sudah gitu di dalamnya banyak kontradiksi. Sudah gitu di dalamnya juga ada mungkin ayat yang sisipan, pinjaman. Bahkan katanya ada ayat-ayat porno. Nah gini, dulu kalau kita membaca di dalam kitab Bible ada ayat porno, dulu kita mungkin merasa, oh ini ayat porno. Tapi sebenarnya itu adalah gaya bahasa orang Yahudi untuk menceritakan tentang keadaan bangsa Yahudi sendiri. Ayat porno di situ yang dikatakan itu, itu sedang menggambarkan Yerusalem dan Samaria seperti kakak beradik perempuan, yang bersundal. Bersundal itu artinya sebenarnya sedang musrik, sedang menyembah Tuhan yang lain. Itu sebenarnya begitu. Cuman gaya bahasanya memang vulgar. Zaman dulu kan belum ada mungkin moral seperti itu ya. Jadi memang gaya bahasanya vulgar, dianggapnya itu ayat porno, tapi sebenarnya itu adalah bahasa kiasan. Majasi. Nah setelah saya menemukan bahwa kitab saya ternyata tidak asli, atau bisa dikatakan tidak suci buat saya, saya tinggalkan. Saya mempelajari kan yang lain kan? Ada yang lain misalnya, agama saya yang dulu nih, namanya Kristen. Kristen itu kan gelar daripada Yesus. Kristen berasal dari kata Kristus. Bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus. gelar daripada Yesus. Kalau di Islam kita mengenal Isa, gelarnya Al-Masih. Jadi Kristus itu ya Al-Masih. Nanti ada agama lain, nama daripada nama anak Nabi misalnya. Nanti ada agama lain, nama tempat daripada agama itu berasal. Ada agama lain, gelar daripada pendiri agama itu. Ada agama lain, nama Nabi. Nah ketika Islam, Islam saya lihat bukan nama Nabi, bukan gelar Nabi, bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah setelah saya mempelajari sedikit, lebih sedikit di dalam Islam, memang kan Islam, Kristen Yaudi kan tidak jauh nih. Ketika saya mempelajari esensi daripada Islam, oh ternyata, sebenarnya, semua orang yang lahir itu fitrah. Itu yang paling mengena awalnya tadi ya. Paling mengena. Oh berarti sebenarnya kita semua tuh, setiap orang yang lahir itu fitrah. Fitrah itu muslim. Artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang ini nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama. Tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang paling saya resapi. Setelah itu saya melihat lagi, agar Islam yang lain, ternyata di dalam Islam juga ada, hadis ya Tatiya, ceramah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW, apa namanya, kepada orang-orang umatnya disitu, bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Berarti kan sama juga begini, orang mata lebar tidak lebih baik daripada orang mata sipit. Orang mata sipit juga tidak lebih baik daripada orang mata belum. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah takwanya. Oh, berarti ini ajaran yang tidak ada rasis gitu. Iya, setara. Setara. Kita lihat juga di masjid, kalau orang yang datang duluan mau sholat, dia di sob depan. Yang telat belakang. Mau gubernur yang datang, kalau dia telat, dia di belakang gitu. Jadi nggak ada yang namanya, apa namanya. Nggak ada jalur khusus. Nggak ada jalur khusus. Kecuali kalau protokol kayak. Kecuali orang dalam. Kecuali ada ordal. Ordal. Nah, tapi Alhamdulillah, ketika saya membandingkan ajaran ini, yang ini tidak ada rasis. Yang agama saya yang dulu, Tuhannya berbentuk manusia dengan ras tertentu. Lihat dong? Iya. Kan Yesus orang Yahudi. Ras Yahudi dong. Rasnya. Kenapa Tuhan harus memilih ras tertentu gitu? Maksud saya, kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, kenapa dia harus memilih ras tertentu? Nah, ras-ras yang lain apa? Nggak ngiri gitu? Rasis nih. Rasis nggak? Ketika Tuhan bisa jadi manusia, orang bisa melihat Tuhan jadi manusia, yang buta ngiri nggak? Nah gitu. Jadi, akhirnya dengan segala apa yang saya pelajari dalam Islam. Wah, kebayang ya. Pergejolokan itu. Iya. Bagaimana ceritanya gitu? Yang namanya Tuhan bisa jadi manusia. Kalau dia bisa jadi manusia, kenapa dia nggak bisa jadi iblis? Boleh dong? Pertanyaan begitu kan? Karena kan dulu saya dengar di gereja, pendeta bilang, karena dia maha kuasa, maka dia bisa jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Termasuk iblis. Termasuk iblis harus bisa dong. Nah, artinya di situ ada seperti pertentangan atau para dokter. Tidak mungkin Tuhan yang maha baik, menjadi suatu entitas atau makhluk, yang pada saat yang sama juga jahat. Sama aja kayak kita ngeliat bola, kita bilang, wih bola itu kotak banget ya gitu. Seperti itu gitu jadinya. Paradoksit. Nah, jadi akhirnya saya mau ambil sembuhlah, Islam inilah agama yang memang diturunkan oleh, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Karena ternyata di dalam Islam, diajarkan suatu ajaran, dari mulai manusia itu lahir sampai mati, dari mulai manusia itu bangun tidur, sampai tidur lagi. Semua ada aturannya gitu. Jadi kan sama aja kayak kita di sekolah, kita dapat perintah, aturan yang harus kita ikuti, kalau mau lulus nih. Kalau kita nggak mau lulus, kita langgar peraturan, nggak mau lulus. Ternyata Islam juga seperti itu. Nah, udah gitu, saya lihat, di dalam kitab Islam, Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat, yang berhubungan dengan sains, dari kurang lebih 6.000 sekian ayat, seribu ayatnya berhubungan dengan sains. Dari seribu ayat, kira-kira 80% sudah terbukti benar, oleh sains zaman sekarang. Bagaimana ceritanya, yang katanya Nabi yang ummi, bisa mengatakan hal-hal seperti itu, kalau tidak berasal dari yang menciptakan manusia. Saya dulu mikirnya gitu. Bagaimana kita menguji sebuah kitab, oke, kalau yang di kitab ini sudah saya uji, oh ternyata ada ayat yang pasti tidak asli. Yang di sini, selama saya belajar, tidak ada hal-hal seperti itu. Kemudian di dalam kitab yang ini, yang Quran, ternyata ada ayat-ayat, yang ternyata sudah teruji, atau dikonformasi oleh sains, zaman sekarang. Yang mana orang-orang 1.500 tahun yang lalu, belum tahu. Kalau dengar ayat itu, mungkin dengar, dengar, tapi tidak paham. Maksudnya apa? Nah, pahamnya mungkin baru sekarang terbuktinya. Oh, yang dimaksud ayat itu adalah ini, karena ada sains yang begini. Itu yang juga membuat saya, ini tidak mungkin, karangan manusia. Kalau yang ini, sudah jelas, ini pasti karangan manusia. Jadi, saya mempelajarinya agak dalam. Kitab yang ini, dulu saya pelajarin ini, dulu ditulis oleh siapa, kapan ditulis, di mana ditulis, kemudian disusun oleh siapa, tahun berapa, abad berapa. Kok di rumah banyak koleksi itu? Itu, saya memang sengaja kumpulin, karena saya awalnya ingin membuktikan, ada perubahan apa di setiap versi-versi itu, Bible. Nah, ternyata Bible, itu banyak versinya. Kalau, gini, kalau kita di Quran, 114 surah, di Maroko sama, di Eropa sama, di Cina sama, seluruh dunia sama. Dan hafalannya sama semua. Hafalannya sama semua. 114 surah semua sama. Jumlah ayatnya sama, kata? Jumlah ayatnya sama, tapi mungkin, tapi mungkin sistem penomoran ayatnya, sedikit berbeda. Kemudian, di setiap negara, mungkin ada yang punya perbedaan, variasi bacaan. Mungkin yang disini, Mali, Qiyomedin, yang disana, Mali, Qiyomedin. Tapi kalau yang disini, variasinya bukan variasi bacaan, tapi, variasinya variasi teks. Oh, fatal itu. Satu, variasi teks. Kedua, variasi surah, atau kitabnya. Wah. Beberapa chapter, tidak diakui, gitu. Maksud saya begini, ada Kristen yang namanya, Kristen Protestan, yang kita sekarang lihat banyak di Indonesia. Kristen Protestan, kitabnya, 66 surah, atau 66 kitab. Katolik, 73 kitab. Ortodok, 78 kitab. Ethiopia, 81 kitab. Belum nanti ada lagi yang lain. Ini saya sebutin yang utama aja nih. Jadi artinya, kalau ada konsep, firman, Tuhan, yang jadi kitab, ini urusannya belum selesai. Karena ada yang 66, 73, 78, 81. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Yang ini tidak mengakui 3 dari sini, yang ini tidak mengakui 5 dari sini, yang ini tidak mengakui 7 dari sini. Ini baru konsep, firman jadi kitab. Di dalam kekristenan sendiri, ternyata ada konsep Tuhan jadi manusia, kan? Iya. Manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Ada Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang mayoritas, namanya konsep Trinitarian, yang percaya Trinitas. Nanti ada lagi kelompok yang menganggap Yesus bukan Tuhan. Hanya ciptaan. Nanti ada lagi konsep Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan tiga pribadi atau bukan Trinitas. Tapi satu pribadi. Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Itu yang dibantah oleh Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Yang kelompok terakhir. Yang kelompok pertama dibantah oleh Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Berarti konsep Tuhan yang jadi manusia, ada tiga kelompok utama dalam Kristen. Berarti kan belum selesai. Iya. Belum final, gitu. Ibarat kata kalau orang Betawi ngomong belum kelar, gitu. Jadi konsep yang jadi kita belum selesai, konsep firman yang jadi manusia juga belum selesai. Jadi di dalam Kristen, konsepnya itu belum final, gitu. Finalnya hanya untuk kelompok masing-masing. Tapi kalau dalam Islam, kita melihat, oke lah yang sering mungkin di dalam kalangan akademisi dipisahkan antara sunni dan siah. Tetapi kan Tuhannya sama. Kitabnya sama. Nabinya sama. Kita nggak bicara organisasi nih. Kalau misalnya NU, Muhammadiyah, Porsis, dan sebagainya, itu kan hanya organisasi. Beda dengan yang Kristen. Nah itu juga yang membuat saya berarti, oh, berarti Islam itu sebenarnya akidahnya satu nih. Akidahnya, teologinya. Kalau di Kristen, teologinya tadi ada tiga yang berbeda. Di dalam Islam, kita mengakui dari mulai Nabi Adam AS itu Nabi. Yahudi tidak mengakui Adam sebagai Nabi. Kristen juga tidak mengakui Adam sebagai Nabi. Jadi kita melihat bahwa dari mulai Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS disempurnakan dengan Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad AS semua akidahnya sama. Akidah ya, Tatiha. Bukan syariat ya. Syariat bisa berbeda-beda. Tiga syariat diturunkan kepada Bani Israel disempurnakan dengan syariat yang diturunkan melalui Quran dan sunnah Nabi. Itu semua akidah sama, teman syariat disempurnakan. Oke, berarti kalau begitu saya melihat begini. Ada ayat yang mengatakan Inadina indolohil islam. Berarti agama Samawi cuma satu. Yang lain bagaimana? Yang lain berarti agama buatan manusia. Sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi agama itu sebenarnya cuma satu. Yang diturunkan sama yang menciptakan kita. Yang lain ya buatan manusia. Akhirnya? Akhirnya saya mengambil keputusan 25 Juli 2014. 2014? 2014. Masih baru. Sudah 10 tahun, Tatiha. Lumayan ya. Maksudnya dibandingkan yang lain-lain kan teman-teman udah. Ada yang 2002, 2003. Ya. 2014. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk perikra. 25 Juli 2014. Baru ulang tahun, belum lama ini, Tatiha. Di mana? Di dekat sini. Ada sebuah pondok pesantren. Sekaligus rumah juga Pantiasuhan. Saya berikan di situ, disaksikan oleh mandor saya. Karyawan saya. Misalnya. Yang nyasihnya cuman dia dan istrinya. Cuman lucunya waktu malam saya datang ke pesantren itu, bilang mau berikrar. Pak Ustaz bilang gini. Dia nggak nanya kenapa saya mau masuk ke Islam. Dia cuman bilang Pak Dondi pulang dulu. Besok pagi sebelum subuh, mandi junuk. Setelah mandi junuk baru jam 6 ke sini. Ya saya ikutin aja. Cuman sebelah kan saya pikir kalau saya malam itu nggak jadi sahadat. Terus saya meninggal gimana? Buru mati. Tapi walau-walau. Mudah-mudahan nyata udah nyampe gitu. Ya sudah akhirnya saya bersahadat 25 Juli 2014. Nggak jauh dari sini dekat. Namanya Pondok Pesantren Al-Mukrisin. Ustaz Bambang. Dan saya dapat kabar justru Bapak malah duluan masuk Islam. Iya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Bapak duluan. Nah, saya waktu melihat Papa saya masuk Islam. Memang Papa dan Mama sudah pisah. Ketika saya melihat Papa saya masuk Islam. Saya cuma mikir kok bisa ya? Kalau dia mudah Papa situ kok ngucu. Ketika pindah ke Jakarta dia pindah ke Kristen. Bahkan sudah bisa kotbah. Tiba-tiba masuk Islam. Tapi saya mikirnya cuma, oh mungkin karena pergaulang. Nah, semenjak Papa saya masuk Islam. Saya baru mulai tertarik mengamati. Mengamati Islam. Tapi yang saya amati waktu itu bukan ajarannya. Tapi muslimnya. Orangnya. Wah kalau orangnya repot itu. Nah, jadi saya waktu itu pernah mendapatkan kesan bahwa, oh muslim kok begitu ya. Repot di sini, repot di sana, sweeping di sini, berantem di sana. Jorok di sana, jorok di sini. Nah. Karena orangnya. Ya. Lagipula pas pada saat itu, memang kan Islam memang sedang disorot media ya. Banyak dipitnah juga. Makanya ada Islamofobia. Belum pernah dengar saya. Kristianityphobia gitu belum pernah dengar. Justru Islamfobia. Yang ada Islamofobia. Jadi memang Islam ternyata memang sedang disorot dan dipitnah. Belakangan saya juga baru tahu, oh ternyata memang Islam itu boleh dikatakan sebagai agama yang sangat memegang akhidah. Tidak bisa bertoleransi dalam hal akhidah. Toleransi dalam ibadah, boleh. Tapi masalah akhidah tidak ada toleransi. Makanya orang-orang yang punya kepentingan dengan pangsa pasar orang Islam, mencoba memfitnah Islam. Banyak. Bisa melalui film, bisa melalui food, bisa melalui fashion, bisa melalui freedom, bisa melalui feminisme. Dari sisi ini, maksudnya kan bukankah Indonesia bebas beragama gitu ya, orang lakum dinukum wali adin. Kok Donny iseng banget sih ngebongkar ini, ngebongkar itu. Ini kok begini. Akhirnya orang jadi ragu gitu. Bukan iseng. Jadi tahun 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf Attawhid. Yayasan Pembina Mu'alaf Attawhid ini memang visi dan misinya, selain membantu orang yang masuk Islam dan membina menjadi Muslim yang kafah, Yayasan ini juga bergerak di bidang perang pemikiran. Nah, ketika perang pemikiran, berarti kan kalau kita melihat agama-agama yang memang sering berdialog kan cuma Kristen dan Islam. Karena ada satu sosok yang diperebutkan. Yang satu menganggap Tuhan, yang satu menganggap Nabi. Yaitu Islam dan Kristen. Karena sebelumnya juga, dua tahun sebelum saya gabung dengan Yayasan ini, saya sudah memang berusaha ingin ikut dakwah. Tapi karena saya bukan ustadz, nggak pernah nyantren. Saya hanya menerjemahkan video-video debat yang ada di Speaker's Corner Inggris. Alhamdulillah, waktu itu saya melihat ada sebuah iklan gitu lah ya di channel mereka. Mereka membutuhkan penerjemah. Saya play, respon bagus, di testing. Alhamdulillah hasilnya bagus. Saya akhirnya menjadi penerjemah tetap channel itu. Sampai akhirnya dibuatkan channel yang untuk Indonesia. Namanya SC Dakwah Nusantara. Kurang lebih 100 video saya terjemahkan. Durasi satu video 20 menit. Itu saya memerlukan waktu semalam suntuk. Untuk menerjemahkan sampai jadi. Kalian 100 video. Kalian 100 video. Saya kerjakan ketika saya lagi ada proyek di Sumatera. Luar biasa ini orang. Masya Allah. Dari situ banyak informasi dan ilmu yang saya dapat. Karena yang berdebat di Speakers Corner itu bukan orang-orang biasa. Kebanyakan mereka orang-orang educated semua. Literated semua. Cerdas. Macem-macem. Bahkan ada yang profesor dan segala macem. Nah, ilmu yang saya dapat itu saya bagikan di teman-teman yasan pembina mu'alawat Tauhid. Begitu saya masuk yasan itu, saya diamanahkan menjadi ketualit bank. Menjadi ketualit bank, saya dikasih tugas. Setahun harus berdebat dengan pendeta minimal dua kali. Targetnya. Targetnya. Setahun dua kali? Minimal. Minimal dua kali. Tapi tergantung susah nyari pendeta untuk diajak debat. Karena? Ya, karena mungkin mereka masih punya kepentingan yang untuk cuma ada sendiri atau bagaimana ya. Dengan segala pertimbangan ya. Akhirnya saya bisa memenuhi target tersebut yang minimal dua kali dua kali. Dan kita yang menyediakan semua fasilitas buat debat itu. Tempat kita yang bayarin, kamar kita yang bayarin, makan, minum semua kita tanggung. Transportasi juga kita tanggung. Sampai akhirnya bisa debat. Tapi tujuan kita berdebat juga bukan untuk cari musuh. Bukan ya tadi. Jadi tujuan kita berdebat itu, kita juga mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam Quran. Janganlah kamu berdebat dengan Alkitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu gimana? Ya itu. Menyediakan fasilitas, debat baik, aturannya ketat. Tidak saling menghina. Tidak boleh menghina pribadi. Tidak boleh menghina agama orang. Apalagi sampai menghina sesembahan orang. Betul. Kalau subhanahu ta'ala sendiri sudah memerintahkan begitu kan. Nah, jadi itu yang kita lakukan dengan tujuan edukasi. Edukasi dalam arti untuk penonton bisa menilai mana yang make sense. Tapi bukan berarti kita mau mencampuri iman dan keyakinan orang lain. Jadi kita selalu menghargai iman dan keyakinan orang lain karena negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Tetapi kenapa kita berbuat seperti itu? Ya, satu untuk dakwah tadi. Kedua, kita masih melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak upaya-upaya pendangkalan akidah. Atau kita bisa sebut upaya-upaya pemurtatan. Masih banyak. Karena itu kita bergerak di bidang dakwah ini supaya Pak, untuk membentengi akidah umat Islam. Iya, bukan nyerang tapi ngebenteng. Menjaga ini. Membentengi itu dalam arti kita mengenalkan akidahnya yang sedang mencoba memurtatkan. Kalau kita sudah bisa tahu akidahnya orang yang mau mencoba memurtatkan kita, kan kita dengan mudah bisa menolak. Jangan karena hanya iming-iming sembako, mungkin iming-iming pekerjaan, pinjaman, lunak, dan segala macam. Gimana-mana itu? Yang menjadi hutang budi di kita, terus kita mau menolak mereka susah. Akhirnya murtad. Akhirnya bisa. Menggadehkan iman. Jadi upaya kita, dakwah kita itu sebenarnya tidak lain, tidak bukan untuk melindungi umat Islam juga. Masalah orang lain, mau beragama apa-lain, mau menyebab apapun, bukan urusan kita. Tapi jangan melanggar aturan pemerintah, mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Karena ada yang namanya produk pemerintah, keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang orang menciarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Caranya misalnya door-to-door, memberi bantuan, memberi brosur, pamflet, buku, dan sebagainya. Itu banyak banget sekarang. Banyak sekarang. Masih ada gak? Iya, di Kidul, di mana, di mana, banyak. Di Cianjur Selatan, saya lihat. Karena masih ada, makanya kita berdakwah melalui jalur ini. Oke, itu strong way-nya. Salah satu caranya itu mengajak pendeta berdebat. Dengan cara yang baik. Dan serunya, ini sekarang justru saya lihat di Instagram, ada aja tiap hari yang syahadat ke Koh. Hampir tiap hari. Jadi kalau dulu saya nyari narasumber untuk tindak podcast, sekarang mereka yang datang ke segeri saya. Ada, misalnya contoh begini, ada perempuan, wanita, dari kalangan katolik, datang ke tempat saya, minta izin. Kok boleh gak saya foto Bible-Bible-nya? Ayat-ayat tertentu gitu. Boleh silahkan foto. Di foto-foto-foto, setelah diskusi, sejam dua jam, pulang. Ternyata dibikin karya tulis. 35 halaman. Saya bilang, wih, mau bikin skripsi? Enggak, buat papa saya. Jadi setelah dia foto, dua bulan setelah itu, mereka tuh berdebat sendiri dengan orang tuanya. Setelah berdebat dengan orang tuanya dua bulan, akhirnya dia datang lagi ke tempat saya untuk bersahadat. Dalam perjalanan dia dari Marang, dari perjalanan dia dari Marang itu, selama perjalanan itu dia masih debat sama papanya. Dia tunjukin saya WA-nya. Dalam perjalanan. Tapi ya, akhirnya dia memang sudah mantap. Datang ke tempat saya bersahadat. Alhamdulillah. Ada juga yang datang berdiskusi, gak syahadat, gak apa-apa. Silahkan, kita gak ada. Paksaan gak ada. Tapi nanti biasanya, nanti dia pulang, seminggu, dua minggu, hubungin lagi, datang lagi. Ada yang langsung syahadat. Ada yang sampai dua kali, tiga kali. Dan, Khodoni, udah ada yayasan untuk nampung mu'alaf begitu banyak? Sudah. Jadi, kita juga menyediakan shelter penampungan. Di mana? Di daerah Jakarta Timur juga. Ada kita kerjasama. Ditampung. Ditampung. Jadi, kalau misalnya ada laki, perempuan yang diusir dari rumah, kita tampung. Kalau misalnya suami istri, kita juga bisa tampung. Kalau perlu kita kontrakin satu rumah, kita yang bayar. Setiap yang bersahadat di tempat saya, laki-laki, saya tanya, sudah sunat belum? Misalnya belum, tunggu di rumah, janjian sama kita hari apa, jam berapa, tanggal berapa, kita kirim jurus sunat ke rumah dia. Sunat di rumah dia. Gratis kita yang bayar semua. Nanti untuk yang semuanya, yang laki perempuan, kita juga minta mereka sediakan waktu, dua hari dalam satu minggu untuk belajar ikhro. Jadi, kita yang ngirim guru privat ke rumah. Bukan mereka datang ke masjid. Ada juga yang datang ke masjid. Tapi, kebanyakan kita kirim guru privat ke rumah, belajar seminggu dua kali. Total, dari mulai masuk Islam, mengkaji Islam, mengkaji agama yang lain, sampai bangun yayasan, ada berapa yang sudah sahadat? Kalau ditotalkan di yayasan, atau saya pribadi? Iya, antum pribadi. Kalau saya pribadi, mungkin belum banyak lah. Kurang lebih berdua ratusan. Tidak banyak, dua ratus. Ada yang ribuan, Tata. Allah Akbar. Antum tahu nggak, kata Rasul ke Ali, Wahai Ali, jika melalui lisanmu, orang dapat hidayah, itu lebih baik dari matahari di tempat terbitnya. Insya Allah ya. Nah, ini dua ratus matahari di tempat terbitnya itu gimana? Ada yang ribuan, Tata. Tapi maksud saya begini, untuk menuntun sahadat saudara kita yang dari luar Islam, itu kan buat saya mudah. Mudah dalam arti kan hanya ritual menuntun sahadat. Tapi yang berat kan setelah itu. Setelah itu. Karena apa? Ada juga yang setelah bersadat, karena urusan keluarga dan sebagainya, ada yang diiming-imingi. Bahkan dengan uang miliaran, Tata. Untuk kembali ke agama lamanya. Ada yang begitu. Ada yang diiming-imingi dengan posisi atau jabatan tertentu, ada juga banyak yang diiming-imingi dengan uang. Ada juga. Nah, kita yang harus menjaga mereka, membina mereka. Jangan sampai Islamnya Islam KTP. Harus tahu persis masuk Islam itu untuk apa. Saya bilang untuk apa itu maksudnya apa. Sekarang kita di dunia ini lagi disuruh apa nih. Kita sudah tahu di dalam Islam kita berasal dari mana. Sekarang kita lagi disuruh apa. Nanti kita pulang ke mana. Jadi itu yang selalu kita tanamkan. Supaya mereka akidahnya tetap terjaga. Banyak orang yang sudah masuk Islam, tapi akidahnya belum bersih. Begitu kaget, puji Tuhan. Eh apa, begitu kaget. Apa, Nama bilangnya. Pakai istilah mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masih begitu ada. Belum biasa. Nanti kalau Ustaz yang mengucapnya, puji Tuhan, masih ada. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus sering membina mereka. Membina mereka. Dan kami selalu mengajak mereka untuk masuk komunitas yang baru, Tata. Kalau komunitasnya nggak ganti, yaudah selamanya begitu. Jadi kalau komunitasnya ganti, Insya Allah akan berubah. Resiko mereka setelah memeluk Islam itu kan beraneka ragam. Apa yang paling dominan? Diusir keluarga? Yang paling dominan diusir. Diusir? Diusir. Saya pernah ada begini. Ada seorang masuk Islam, setelah berdiskusi, dia masuk Islam, ya karena jauh ke sini ya, dia bersahadat di Pekanbaru. Dia kerja di Pekanbaru, asli dari Batam. Setelah bersahadat, kemudian tidak lama orang tuanya tahu, dipanggil pulang sama orang tuanya. Setelah pulang ke Batam, nggak boleh pergi lagi, nggak boleh balik ke Pekanbaru. Dikurung di rumah. Dikurung di rumah, akhirnya saya, ya sama teman-teman, koordinasi ada dari ormas-ormas yang datang ke rumah orang tuanya, bicara baik-baik, akhirnya dilepas. Dilepas, pulang ke Pekanbaru, kerja lagi, disusul sama orang tuanya. Setelah disusul sama orang tuanya, dibawa ke gereja. Disidang gitu. Padahal itu keyakinan dia, pilihan hidupnya. Selama disidang, perempuan itu telpon saya. Tapi saya nggak ngomong di mute gitu. Jadi saya cuma dengerin, pendeta itu ngomong ayat apa, saya balas pakai ayat apa. Eh ketahuan sama pendetanya. Siapa itu katanya? Mungkin karena perempuan itu sambil baca WA ya. Tutup, matiin teleponnya. Setelah itu, mereka nego cukup lama, dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, itu perempuan akhirnya mau dibawa pulang lagi ke Batam. Nah, kita udah koordinasi juga, teman-teman kita di Pekanbaru. Bahkan ada salah satu teman kita di sana, yang bisa menghubungi pendeta yang senior di Pekanbaru. Akhirnya pendeta yang senior itu menghubungi pendeta yang ngidang perempuan itu. Baru dilepas. Seperti itulah perjuangan kita lah ya. Macem-macem. Nanti ada juga, ada yang fisik. kita tampung. Ada juga yang fisik dipukuli mungkin? Ada. Ada. Ada yang sampai diusir, sudah dicoret dari daftar harta warisan, akte kelahirannya juga mau dihapuskan. Aktenya? Aktenya. Padahal... Kalau menghilangkan akte kelahiran, berarti menghilangkan warga negara dari Indonesia. Iya. Tapi ya Alhamdulillah, dengan pendekatan-pendekatan kita, setelah 6 bulan, si Mualaf ini terima WA dari ibunya. Gimana kabarnya? Cuma begitu doang, tak. Gimana kabarnya? Saya bilang sama Mualaf itu, kamu besok pagi pulang ke Bandung, temui ibu kamu, cium tangan ibu kamu. Alhamdulillah. Ada. Jadi tidak semua keluarga menentang yang sampai bagaimana, tidak semua ketakutan orang-orang yang masuk Islam itu semuanya terjadi, tak. Tidak semuanya. Ada juga yang bisa menerima. Yang di pekan baru, belum lama kirim saya foto, sudah jalan-jalan sama ibunya. Ke danau. Sudah baik. Alhamdulillah. Macem-macem lah perjualan mereka. Ada yang sampai di pasung. Allah. Ada di pasung. Sampai di pasung. Ada yang sampai di pasung. Gak boleh kemana-mana. Itulah kenapa di dalam Islam itu ada zakat. Ya. Zakat itu diberikan kepada asnaf. Mereka yang berhak. Salah satunya Mu'ala. Betul. Nah saya tuh pingin banget kok. Masya Allah. Arin itu bantuin Yayasan Antum. Alhamdulillah. Untuk para Mu'ala minta bantuan untuk disalurkan. Alhamdulillah. Jadi saya tuh punya program namanya Zakat 100%. Masya Allah. Karena benar-benar dana yang masuk itu 100% ditunaikan. Gak ada dipotong. Gak boleh dipotong. Saya merinding tuh. Merinding. Gak dipotong beneran. Alhamdulillah. Yayasan lain maaf ya. Saya gak usah sebut nama. Ada yang 2% ngambil. 3% kita enggak. 100%. Masuk sekian miliar. Salurin sekian miliar. Dan insya Allah ini bantuan tahap 1 nih. Saya bantu tahap 2, 3, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini jumlahnya ratusan teman-teman. Gak main-main nih. Masya Allah. Izin kok. Kita mau ngasih simbolis nih. Wih. Gak banyak. Itu nolnya banyak banget Zakat. Gak banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini. Zakat 100%. Zakat 100% nama programnya. Masya Allah. Jadi bagi Bapak Ibu, para muzaki yang ingin berzakat. Dan benar-benar amanah. 100% ditunaikan. Gak ada potong-potong. Gak ada sunat-sunat. Ini zakat gak pernah sunat ini. Ini zakat 100%. Jadi ini sudah membantu dari Aceh sampai Papua. Masya Allah. Dengan total sudah puluhan miliar. Masya Allah. Dan insya Allah ini baru tahap 1 untuk kiasan Godondi. Dan insya Allah saya akan susulkan tahap 2 lagi. Masya Allah. 3 dan seterusnya. Mohon doanya kok. Alhamdulillah. Dan nitip nanti minta tolong disalurkan. Kepada mereka yang tadi ada yang untuk menguatkan keimanan mereka. Insya Allah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Di yayasan kami, malah kami bukan ambil zakat. Yayasan kita belum ambil zakat. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Basnas. Basnas juga cerita sama kami bahwa anggaran untuk zakat mu'alaf itu di Basnas itu ada. Ada. Tapi yang disalurkan belum sampai 1%. Allah. Kenapa? Nah itu mungkin. Mungkin ya. Dari Basnas mungkin juga tidak ada koordinasi dengan mu'alaf center-mu'alaf center. Mungkin ya. Jadi kemarin waktu terakhir kita ketemu dengan Basnas, ada usul bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas mu'alaf center yang bisa kolaborasi dengan Basnas. Kurang lebih nih Tad ya. Kalau nggak salah kemarin tuh. 0,7% yang baru tersalurkan. Sedikit banget. Nggak sampai 1%. Pertanyaannya, kalau nggak disalurkan kemana? Itu kan hak orang. Iya. Bukan uang dia. Saya marah banget sama tim saya kalau ditahan-tahan. Itu seberin cepat. Alhamdulillah, Basnas kemarin sudah mulai menyalurkan lewat kita. Kita dititipkan ke kita. Jadi kita tugaskan orang mendatangi masing-masing mu'alaf. Sampai ke rumah, ada tanda terimanya di foto dan segala macam, kita laporkan ke Basnas. Itu yang bisa kami lakukan. Karena setiap kali orang yang datang ke tempat kita untuk bersahadat, langsung selain kita kasih buku petujuh sholat, langsung kita kasih uang zakat juga. Walaupun jumlahnya tidak seberapa. Dan walaupun itu bukan istilahnya khusus zakat yang diberikan oleh para donatur. Tetapi itu memang kita sediakan untuk mereka yang baru bersahadat. Insya Allah. Karena yang kan gini, yang kita harus berikan zakat ini, yang malaf ini, kan bukan hanya orang yang baru masuk sahadat. Atau bukan orang yang baru saja berikrasahadat. Tapi juga orang-orang yang mungkin mereka yang belum lama masuk Islam, tapi berada di posisi yang rawan. Iya, rawan akidahnya. Rawan akidahnya. Yang mungkin bisa kembali. Bisa balik lagi. Atau bisa pindah. Makanya mu'alaf. Nah. Hatinya berat balik. Iya. Iya. Tapi saya jangan sebut malaf terus. Insya Allah. Jangan malaf. Udah gak malaf lagi nih. Mantan kafir. Mantan kafir. Kafir kok mantan. Mendingan mantan kafir, mantan muslim. Oh iya, daripada mantan muslim. Bahaya ya. Oh ini keren banget. Apa namanya. Saya baru tahu sebanyak ini yang mu'alaf. Dan bukan cuma bantuan zakat. Saya punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Masya Allah. Saya dan tim itu sudah masuk ke pedalaman dari Sabang sampai Maruki. Masya Allah. Tahu gak teman-teman semuanya. Indonesia menurut Dewan Masjid Republik Indonesia. Muslim ya. Dewan Masjid Republik Indonesia tahun 2022 mengatakan. 72 persen umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Masih tinggi lah. Jadi kalau Kodondi gak bisa baca Quran misalnya. Atau teman-teman mu'alaf gak bisa baca Quran. Wajar. Baru masuk Islam. Lah ini udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam gak bisa baca Quran. 72 persen. Dan kita sejak 2019 sudah membebaskan 150 ribu orang buta aksara Quran di Indonesia. Banyak apa dikit? 150 ribu? Banyak lah. Dikit. Dibanding Indonesia. Karena yang gak bisa baca 150 juta orang. Nah jadi saya punya metode. Super cepat, super mudah bisa baca Quran. Kami pingin ngajarin Quran supaya mereka bisa baca Quran. Satu kali pertemuan. Langsung bisa baca. Sekali pertemuan bisa baca Quran? Langsung bisa baca. Wih, deh. Baca ikhro aja 30 sampai 60. Nah itu. Kita punya metodenya. Keren banget ya. Juhur mulai lagi. Habis asar kasih Quran langsung baca. Begitu? Meskipun dia terbata-bata ya. Likal kitabu la roiba fihi muda. Bisa. Saya akan kasih hadiah buat yayasan. Waduh Masya Allah. Full free gratis. Boleh, boleh Masya Allah. Ini cara kita untuk men-support Kodondi. Kodondi soalnya perjuangannya luar biasa. Saya bingung. Ini sahadat lagi. Jadi ngeliat Kodondi nyadatin orang tuh biasa. Kan kita bagi tugas. Oh, Insya Allah. Ada yang datang saya diskusi, debat, sahadat. Saya kasih Ustaz Karim lah. Nah, kalau saya kok tugasnya mengislamkan orang Islam. Karena ada orang Islam yang tidak islami. Belum islami. Yang justru tadi Kodondi bilang. Muslim tapi korupsi. Muslim tapi pinjol. Muslim tapi judol. Muslim tapi mukulin istri. Gemes banget. Muslim tapi gak ngasih nafkah anak istrinya. Muslim. Nah, ini namanya Muslim yang tidak islami. Nah, tugas saya di situ. Kodondi tugasnya yang lain. Saya di pinggir jurang. Sering offside. Gak lah, jangan sampai offside. Di pinggir aja sendiri. Tapi luar biasa kok. Ini kita mau buat nanti part kedua. Part keduanya kita black kitab. Boleh itu? Boleh? Berarti saya bawa kitab ya? Boleh. Jadi kita pingin banget ngebongkar. Karena Kodondi kemarin selalu, ih koleksinya Masya Allah itu. Yang bibel-bibel tua dikumpulin semua. Nanti kita compare dengan Quran. Ya, boleh. Kita compare dengan Quran. Nanti kita bisa bicarakan juga kesamaan dan perbedaannya. Nah, ada persamaannya. Ada kesamaan. Masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam kitab Kristen. Nabi Muhammad SAW sendiri kan juga bilang kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu menerima semuanya, tapi jangan menolak semuanya kan. Siapa tuh di dalamnya masih ada kebenaran. Nah, itu yang kita bisa bahas. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan bisa dibahas. Masih ada bersama. Masih ada beberapa. Nanti perbedaannya di mana, Nang? Wah, seru ini. Kenapa bisa berbeda? Asali dari mana, Nang? Nanti kita berbicara. Seru banget. Benar, Insya Allah. Teman-teman, ini seru banget. Dan ikutin part kedua. Nanti akan kita tayang. Dan Insya Allah, part kedua lebih seru. Karena di tempatnya Kodondi langsung. Saya ingin banget ngeliat koleksinya. Dan kita juga akan membongkar. Nanti saya akan tunjukkan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi. Sampai kepada kita. Bagaimana sistem periwayatannya. Kenapa Quran bisa dihafalkan oleh seluruh bangsa dan bahasa. Anak kecil lagi ya. Saya sholat di Australia. Imamnya bule. Hafal Quran 30 juz. Saya sholat di Jepang. Imamnya Jepang hafal Quran. Saya sholat di Hongkong. Imamnya Hongkong. Cina asli. Hafal Quran 30 juz. Saya sholat di Papua. Orangnya hitam. Hafal 30 juz. Pertanyaan saya ini kitab suci. 114 surah. Bisa dihafal semua bahasa. Dasyat. Nah sementara saya pernah nanya sama Bunda Iren. Saya bilang Bunda. Ada nggak perniagaan yang hafal. Nggak ada satupun. Satu halaman juga nggak ada yang hafal. Satu halaman. Jangan satu kitab. Satu halaman. Nggak ada yang hafal. Wah ini menarik di bedang. Ya bener. Memang. Nggak ada. Nggak ada. Karena mungkin memang itu buatan manusia. Itu dia. Pesatnya ya. Kita gini mikirnya. Oke lah. Allah SWT sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Ijil kepada Bani Israel. Pesan-pesan itu mungkin masih ada yang tersambung sampai ke dalam kitab yang sekarang. Mungkin aja masih ada sisa-sisanya gitu. Karena ternyata di dalam kitab-kitab mereka juga masih ada yang sama dengan Quran. Dalam hal akidah. Dalam hal akidah. Contoh begini. Di kitab mereka ada kalimat. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hafiz. Hafiz. Ini Hafiz Bibel. Itu karena udah terlalu sering ngomong aja. Oh. Kirain dia Hafiz. Yang utama begini. Apa itu? Coba diulang. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Adonai itu Rob. Adonai. Elohenu itu sebenarnya sama atau sejajar dengan Allah. Adonai Ehad. Ehad bahasa Ibrani kita mengenal Ahad. Ada kulhu Wallahu Ahad. Di sana ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kan mirip sama. Jadi itu adalah sebenarnya. Hal hal hal. Bisa dikatakan itu adalah syahadatnya Banisro'il. Perintah dari Nabi Musa al-Salam gitu untuk Banisro'il. Itu diteruskan oleh yang disebut dengan Yesus Kristus. Dalam kitabnya orang Kristen. Dan Yesus diceritakan apa hukum yang terutama. Yesus Kristus mengulang apa yang diajarkan Nabi Musa al-Salam. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kan sama. Kita mengenal tiap hari kita baca ya. Nanti di kitab mereka juga ada lagi apa? Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Kita juga tiap hari mungkin baca. Lam Yalid, Walam Yulat. Itu ayat-ayat langganan Bapak Bapak. Jadi ternyata masih ada pesan-pesan yang berkesesuai dengan Quran. Nanti ada lagi konsep keselamatannya bagaimana. Sama juga. Menarik nih. Ini sisi lain dari seorang donditan ya. Jadi kodondi itu bernaung di yayasan YPMA. Yayasan Pembina Mualaf atau HIP. Atau lebih dikenal dengan nama Geraha Mualaf. Grupnya Geraha Mualaf. Jadi memang yayasan YPMA itu berbeda dengan yayasan api maupun yayasan Ayasofia. Jadi kita tahu banyak yayasan-yayasan yang menaungi para Mualaf. Banyak yayasan-yayasan yang terjun dalam diskusi lintas iman. Dan semuanya ini bersinergi. Semuanya ini teman. Semuanya ini saling bahu-membahu. Jadi kalau ditanya, kenapa nggak gabung saja gitu? Ya masing-masing kan punya sudut pandang masing-masing, punya medan perjuangan masing-masing. Kalau kalian nanya kepada saya, yang secara pribadi ya, cukup mengenal dekat kodondi maupun Bang Zuma. Kan gini. Banyak orang membanding-bandingkan dua sosok ini ya. Bang Zuma dengan kodonditan. Jadi apa sih bedanya? Kalau kodondi, dia lebih banyak berdiskusi secara offline. Artinya apa? Langsung face to face. Kodondi lebih suka bertemu secara langsung berdebat. Beda dengan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma, lebih banyak memang debat secara online. Tetapi siap juga untuk berdebat secara offline. Ya siap. Masalahnya, ada nggak pendeta yang berani? Karena dari kemarin, dari yayasan api ya, itu mencari pendeta yang berani untuk diskusi. Dan sampai detik ini nggak ada. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang mau langsung berdebat dengan Bang Zuma. Kita nggak ngerti juga kenapa. Tetapi itulah realita yang terjadi. Jadi memang beda style. Kalau kodondi, dia lebih seperti guru. Tipikalnya seperti guru. Menjelaskan, kalian tanya, dia akan jawab. Begitu juga dengan nanti gantian dia yang bertanya. Kan begitu. Spesialis kodondi adalah membongkar kontradisi yang ada di Bible. Sedangkan Bang Zuma, dia tipikal destroyer. Bang Zuma itu penyerang. Dia bisa dibilang, ya langsung hantam-hantam saja gitu kan. Dan memang lebih cocok ketemu dengan polikardus-polikardus. Lebih cocok dengan serigala-serigala. Karena memang Bang Zuma itu, dia langsung hantam semua gitu. Nggak peduli gitu kan. Semua dihantam. Jadi memang beda style. Beda style, beda medan perjuangan. Dan umat muslim beruntung punya kedua sosok ini. Punya kedua toko ini. Ini yang teman-teman harus tahu. Terus, ya kalau kodondi, beliau ya sekarang memang saya lihat luar biasa sekali. Aulah pake dengan luar biasa ya. Aulah naikkan, angkat rajad kodondi. Aulah angkat rajad kodondi sampai sekarang. Kodondi itu bisa diundang di mana-mana. Bahkan acara-acara yang dibuat kodondi itu sukses berat. Sukses besar. Dan makin banyak orang-orang yang mualaf di bawah bimbingan. Di bawah pengajaran dari kodondi. Jadi memang Aulah berikan ya. Berikan tanggung jawab buat kodondi. Aulah angkat rajad kodondi. Aulah pakai kodondi untuk peran yang lebih besar. Dan kita bangga. Saya secara pribadi cukup bangga. Mengenal dekat kodondi. Dan kita mungkin akan interview dalam waktu dekat juga ke kodondi lagi ya. Untuk ngobrol-ngobrol sekaligus mengupas kontradiksi-kontradiksi yang ada di Bible. Dan juga melayangkan tantangan debat untuk beberapa nama-nama. Ada nama pendeta Mel Atok. Ada juga Andre Tungtung yang sampai detik ini masih ngumpet. Nanti kita akan bahas spesifik. Kita akan ajak kodondi untuk ngobrol mengenai dua pendeta ini. Karena memang dua pendeta ini yang ditargetkan bisa. Bisa turun berdebat dengan kodondi dalam tahun ini. Dan ini sudah bulan sembilan. Dan artinya sisa tiga bulan lagi teman-teman. Tiga bulan setengah lagi sebelum tutup tahun. Jadi kodondi itu memang ngejar. Kalau bisa ada satu lagi debat di tahun 2024 ini. Kita doakan semoga bisa terlaksana. Terus kodondi sendiri hubungan dengan mantan istri. Mantan istri dan anaknya itu sangat bagus. Sangat baik. Masih komunikasi. Begitu juga dengan anaknya. Apapun cerita, ya itu anak kan begitu. Yang namanya anak tetap dekat dengan yang namanya sosok ayah. Kan begitu. Apalagi kodondi juga bukan orang yang aneh-aneh. Tapi orang yang bertanggung jawab. Jadi memang anaknya itu semua kodondi yang tanggung. Sekolahnya, biaya hidupnya. Kodondi yang biayai semua. Itu luar biasanya. Dan kodondi juga masih sambil mengurus sebuah perusahaan. Jadi kodondi itu ada perusahaan. Tetapi perusahaannya itu memang supply ke pabrik-pabrik. Jadi bisnis to bisnis. Lebih gampang dikontrol. Nggak perlu harus setiap saat monitor ya. Bisa lewat online. Bisa lewat telepon saja gitu. Jadi itu sekilas tentang kodondi. Dan bagi teman-teman yang ingin diskusi, ingin belajar. Itu juga bisa menghubungi sekretaris kodondi. Ada suci untuk yang mau belajar. Atau ingin nanya-nanya tentang Bible. Dan untuk bisnis ya, yang ada keperluan bisnis seperti beli buku, atau ingin mengundang podcast, itu Melisa. Jadi kodondi sekarang punya dua sekretaris. Punya dua sekretaris. Cukup lucu nih. Dan kita akan taruh nomornya di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin hubungi, silakan. Dan kita terbuka. Untuk teman-teman sebelah yang ingin belajar tentang Bible. Karena pasti banyak nih. Teman-teman yang udah nanya ke pendetanya, tapi gak menemukan jawaban. Sehingga, ya untuk melampiaskan rasa penasaran kalian, gak ada salahnya belajar dari kodondi. Jadi kalau banyak yang bilang kayak gini. Ada si Andre Tungtung dan teman-temannya bilang, ini ya, orang-orang ini ngaco juga. Masa belajar Bible dari donditang? Masa gitu kan? Itulah sesat. Mereka kan tuduhnya pendeta-pendeta, pandatua-pandatua, orang-orang Kristen. Dan yang mu'alaf itu lantaran belajar dari donditan. Harusnya kamu belajar Bible dari mereka. Masalahnya, mereka sudah nanya ke pendetanya. Dan pendetanya gak bisa jawab. Jadi orang-orang yang mu'alaf ini, ya lantaran mereka tidak menemukan jawaban di pemuka agamanya. Di pendetanya mereka gak nemukan jawaban. Kalaupun ada jawaban, jawabannya ngambang. Jawabannya ngalur ngidul. Jawabannya dipaksakan. Imani saja kan begitu. Setelah nanya kodondi, barulah mereka puas. Jadi kalau Andre Tungtung, Mel Atok, dan sebagainya, merasa, wah salah kalian, harusnya belajar sama saya. Yaudah, kalian bikinlah hotline. Andre Tungtung bikin hotline. Supaya orang-orang, jangan belajar sama kodondi, tapi belajar sama kamu. Masalahnya siap gak kamu? Bisa gak kamu jawab? Kan begitu. Karena kita lihat, setiap kamu reaksi, kamu gak menjawab. Kamu cuma mutar-mutat. Mohon maaf. Saya udah berkali-kali reaksi video Andre Tungtung dan gak pernah dia jawab. Gak pernah dia jawab semua pertanyaan yang orang-orang lontarkan kepada kodondi. Dia cuma mutar-mutar. Itulah kenapa orang lebih percaya kodondi daripada Andre Tungtung. Kan problemnya di situ. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, mohon doanya ya teman-teman atas problem yang sedang kita hadapi. Semoga ada titik terang. Dan kalau ada teman-teman yang bilang, apakah dokter akal sudah menyerah? Enggak. Saya gak pernah menyerah, teman-teman. Cuma namanya manusia, kadang kita ada di titik terendah. Sekarang yang jadi problem, lu mau menyerah juga gak bisa memperbaiki apapun. Apa gunanya. Kita cuma bisa menjalannya. Karena gak ada pilihan menyerah. Gak ada pilihan menyerah. Jadi kita tetap akan jalani. Mohon doanya saja. Makasih atas support teman-teman. Dan, ya, saya yakin. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi, itu adalah rencana yang terbaik dari Allah kepada saya. Itu adalah rencana terbaik dan tidak pernah saya ragukan itu. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.